Ada Kamerudin Suman Juntak, ini adalah tim kuasa hukum dari keluarga Brigade Joshua yang tampaknya memberikan keterangan. Kami masih mencoba mendapatkan audio dari lokasi. Kemudian pengecara tersangka, kemudian LPSK ya, Komnas HAM, BRIMOB dan sebagainya. Jadi sementara kami dari pelapor, tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna daripada equality before the law itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam, kami juga tidak tahu. Jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja, tidak ada gunanya, mending kami pulang. Alasannya apa, Pak? Ya, alasannya, pokoknya. Jadi tadi di Riti Bidum, pokoknya pengecara pelapor tak boleh lihat. Harusnya apakah boleh lihat? Harusnya boleh lihat, untuk transparansi. Di law itu apakah memang boleh lihat? Harus dong. Karena kan kita korban, pengecara korban.